Serial 7 Senjata Seri 1 Pedang Abadi Jilid 5 Bab 5, Pisau Pilat Fang Long Siang berkata, tentu saja Baye Ujin tersenyum dan berkata, jika ku katakan istrinya telah datang dan akan menyerangmu, kau percaya padaku? Fang Long Siang berkata, aku tidak akan mempercayainya, walaupun mulutnya mengatakan tidak percaya, tapi tak terasa ia pun memalingkan kepalanya. Tangannya juga bergerak, gaatan besi itu menjauh dari tenggorokan Baye Ujin. Di belakangnya, Baye Ujin tiba-tiba berputar ke kiri dan bangkit. Pedang Abadi terjatuh di dekat mayat Gongsun Jing. Ketika dia membalikan badan, tangannya telah menggenggam-gagang pedang itu. Tapi saat itulah kekuatannya yang baru terkumpul tiba-tiba lenyap. Ia baru saja melayang sejauh tiga kaki, tapi sedikit demi sedikit turun kembali. Lalu didengarnya suara tawa Fang Long Siang yang puas pada dirinya sendiri. Hatinya serasa karam. Karena dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Sekarang kesempatan itu telah hilang dan tak akan pernah datang lagi. Dingin dan lembab. Baye Ujin meringkuk di lantai, seluruh tubuhnya tidak mau bergerak lagi. Tapi gaotan besi itu telah mengangkat pinggangnya dan membalikan tubuhnya. Fang Long Siang sedang memandangnya sambil tersenyum. Tersenyum seperti seekor kucing yang mencengkeramkan kukunya pada seekor tikus. Bila kucing menangkap seekor tikus, dia biasanya memberikan kesempatan sebanyak 12 kali bagi tikus itu untuk minggat. Karena dia tahu tikus itu tentu saja tidak akan bisa melarikan diri. Baye Ujin menghela nafas dan berkata, Aku tidak menyangka ilmu totokanmu telah banyak maju, seharusnya kita merayakannya. Fang Long Siang berkata, Sebenarnya saat kau menipuku untuk memalingkan kepala, aku telah memberimu kesempatan untuk mencoba. Baye Ujin berkata, Oh, Fang Long Siang berkata, Kau kira tadi kau benar-benar berhasil menipuku? Baye Ujin berkata, Jika aku menjadi kau, aku pun tak akan sanggup mencegah diriku untuk berpaling. Fang Long Siang berkata, Tapi sebenarnya aku tidak perlu melakukannya. Baye Ujin berkata, Oh, Fang Long Siang tersenyum dengan gembira dan berkata, Karena aku tahu bahwa istri Gong Sun Jing telah mati. Baye Ujin berkata, Kau, kau tadi telah membunuhnya. Fang Long Siang berkata, Aku tidak suka membiarkan orang hidup di bakangku, Karena itu walaupun saat ini aku membutuhkan seorang perempuan, Aku terpaksa harus mengorbankan dirinya dengan berat hati. Baye Ujin menarik nafas, Seingatku, kau dulu seorang yang penuh kasih sayang. Fang Long Siang memperlihatkan kebencian yang luar biasa di wajahnya dan berkata dengan dingin, Sebelumnya aku juga orang yang mempunyai dua tangan. Baye Ujin berkata, Karena kau tidak lagi punya tangan, Kau pun tidak percaya lagi pada perempuan. Pang Long Siang berkata, Aku hanya percaya pada satu jenis perempuan, Yaitu yang sudah mati, Tiba-tiba tersungging sebuah senyuman gembira di wajahnya. Ia berkata, Jadi sekarang kita bisa melanjutkan pembicaraan kita. Baye Ujin berkata, Pembicaraan soal apa? Bulu merah Fang Long Siang mengangguk dan berkata, Menurut kabar, Ada 360 macam senjata rahasia di dunia ini, Tapi bulu merah dapat dipastikan sebagai senjata yang paling berhasil dan paling menakutkan. Baye Ujin berkata, Aku mengakui hal itu, Soal ini memang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Menurut cerita, Bila senjata rahasia ini dilontarkan, Dia terlihat indah seperti seekor burung merah yang mengembangkan ekornya. Bukan hanya tampak indah, Tapi juga mempesona dan cemerlang. Tentu saja tidak ada senjata lain di dunia ini yang bisa dibandingkan dengannya. Tapi sekali bergerak, Senjata ini akan membuatmu lingung dan segera mencabut nyawamu. Fang Long Siang berkata, Yang paling menakutkan, Selain keturunan langsung dari perkampungan burung merah, Tidak ada orang lain di dunia ini yang tahu rahasia dari senjata rahasia ini. Tidak ada yang tahu bagaimana kera senjata ini menyeramu, Baye Ujin berkata, Memang tidak ada yang tahu. Fang Long Siang berkata, Tapi sekarang seseorang sudah mendapatkan rahasia itu, Dengan metode berkilauan, Dia berkata, Peta rahasia Gongsun Jing yang diperdaya darinya adalah peta cara pembuatan bulu merah itu, Beserta kera menggunakannya, Raut wajah Baye Ujin segera berubah. Dia berkata, Bagaimana peta ini bisa jatuh ke tangannya. Fang Long Siang tersenyum dan berkata, Jika perkumpulan naga hijau ingin memperoleh sesuatu, Mereka biasanya punya banyak kera. Baye Ujin berkata, Apakah peta itu dicuri dari perkampungan burung merah? Fang Long Siang berkata, Mungkin, Dia tidak membiarkan Baye Ujin bertanya lagi tentang hal itu. Dia berkata lagi, Karena perkampungan burung merah mempunyai senjata seperti itu, Mereka telah menguasai dunia Kang Long selama puluhan tahun. Tidak ada yang berani menentang mereka, Bahkan perkumpulan naga hijau tidak mau mencari gara-gara dengan mereka. Baye Ujin berkata, Aku tahu perkumpulan naga hijau sudah lama merasa tidak puas dengan perkampungan burung merah, Fang Long Siang berkata, Tapi jika yang lain juga bisa membuat bulu merah itu, Kekuasaan dan pengaruh perkampungan burung merah akan berkurang secara drastis. Selama bertahun-tahun ini mereka telah banyak membuat permusuhan dengan orang lain, Baye Ujin merenungkan informasi itu. Lalu dia berkata, Kuda putih, Rambut merah, Pisau tajam, Gedung sejuta emas, Mereka semua mempunyai permusuhan yang amat mendalam dengan mereka, Fang Long Siang berkata, Karena itu mereka tidak ragu untuk mengorbankan segalanya dan bergegas hendak membeli petara hasia ini. Setidaknya, Jika mereka berhasil membuat bulu merah, Mereka bisa membalas dendam dengan segera. Lebih dari itu, Mereka juga akan mendapat nama dengan sangat cepat, Baye Ujin berkata, Benar, Amat penting bagi beberapa orang di dunia Kang Ou untuk membeli bulu merah, Tidak peduli betapapun tinggi harganya, Fang Long Siang berkata sambil tersenyum, Mungkin lebih banyak daripada orang-orang yang ingin membeli pedang abadimu, Baye Ujin berkata, Kenapa perkumpulan naga hijau tidak membuat sendiri bulu merah itu? Kenapa mereka harus menjualnya pada orang lain? Fang Long Siang berkata, Karena putra sulung naga hijau cuma tertarik pada satu hal, Baye Ujin berkata, Emas, Fang Long Siang berkata, Perak dan permata juga bagus, Dia tersenyum amat misterius dan berkata, Perkumpulan naga hijau bisa memperoleh benda ini, Tentu saja telah menghabiskan banyak uang. Pengeluaran perkumpulan naga hijau amat besar, Karena itu naga hijau tak sabar ingin melepaskan benda ini dengan harga yang pantas, Baye Ujin juga tersenyum dan berkata, Apalagi benda ini adalah benda yang sangat panas, Semakin cepat kau melepaskannya, Semakin cepat masalah akan berpindah kepada orang lain, Fang Long Siang berkata, Itu benar, Baye Ujin berkata, Juga, Ada banyak orang di dunia Kangowu yang telah mati di bawah bulu merak, Jika kau membunuhnya dengan bulu merak, Anggota keluarganya tentu juga ingin membalas dendam terhadap bulu merak, Fang Long Siang memperlihat penghargaannya atas analisa ini dan berkata, Itu tentu saja tak bisa dihindari, Baye Ujin berkata, Urusan seperti ini akan menyebabkan huru hara di dunia Kangowu, Bila Kangowu semakin kacau, Perkumpulan naga hijau bisa mengail di air keruh untuk mendapat kesempatan lebih besar, Dia menghela nafas dan berkata, Putra sulung naga hijau kalian benar-benar orang yang berbakat, Semua orang tak punya pilihan kecuali harus mengaguminya, Termasuk aku, Fang Long Siang tertawa dan berkata, Aku tidak menyangka kau juga akan mengakui hal ini, Aku juga mengagumimu, Baye Ujin berkata pula dengan enteng, Jika aku punya benda seperti itu di tanganku, Setidaknya aku tak akan terperdaya oleh siapapun, Fang Long Siang berkata, Gongsun Jing adalah orang yang cakep, Dia mempunyai pengalaman menangani hal ini, Dia juga orang ternama di perkumpulan naga hijau, Jadi sayang sekali kalau ternyata dia juga punya masalah yang sama denganmu, Baye Ujin berkata, Dia juga suka berdusa Fang Long Siang tersenyum dan berkata, Dia bernafsu besar, Bahkan lebih bernafsu darimu, Dia juga seperti dirimu, Dia menyukai gadis Yuan itu, Dia menghela nafas dan berkata, Dia benar-benar perempuan yang tahu bagaimana cara menipu laki-laki, Laki-laki yang bertemu dengannya, Jika dia tidak menggantung diri sendiri, Mungkin sebaiknya dia terjun saja ke sungai, Wajah Baye Ujin memperlihatkan perasaan yang menderita, Dia tersenyum getir dan berkata, Untunglah aku tidak sampai menggantung diri, Juga tidak terjun ke sungai, Karena aku punya seorang sahabat baik yang mau menjagaku, Wajah Fang Long Siang tidak memerah, Dia tetap tersenyum dan berkata, Karena itu aku selalu berkata bahwa nasibmu memang bagus, Dia melanjutkan perkataannya, Bagaimana gadis Yuan itu bisa mencuri benda itu, Sampai sekarang aku juga tidak jelas, Kecurigaanku adalah bahwa suatu waktu dia telah membuat Gongsun Jing teramat letih, Membuat cetakan kuncinya, Lalu membuat kuncinya, Kemudian dia menyuap orang yang menjaga lorong itu untuk mencurinya, Baye Ujin berkata, Dugaanmu sangat beralasan, Fang Long Siang berkata, Setelah memperhitungkan segalanya dengan akurat, Gongsun Jing tentu berhasil melacak jejaknya, Tapi dia telah diperdaya di bawah hidungnya sendiri, Dia sendiri tidak bisa lolos dari kejahatan itu, Tentu saja dia tidak bisa mengungkapkan urusan ini pada siapapun, Dia menghela nafas dan berkata, Gadis Yuan ini agaknya telah mempertimbangkan segalanya, Sayangnya dia telah melupakan satu hal, Baye Ujin berkata, Oh Fang Long Siang berkata, Dia lupa kalau naga hijau bisa membuat siapapun bicara, Asalkan orang itu belum mati, Baye Ujin berkata, Apakah penjaga itu telah mengatakan keberadaannya Fang Long Siang mengangguk dan berkata, Dia telah menyuap dua orang penjaga, Saat pergantian petugas jaga, Dia menyelingap ke ruang rahasia bawah tanah dengan kunci duplikat itu, Mencuri peta bulu merat, Dan kemudian pergi ketika mereka berganti petugas jaga lagi, Baye Ujin berkata, Kenapa dia tidak membunuh kedua penjaga itu untuk menutup mulut mereka, Fang Long Siang berkata, Karena dia khawatir akan mengejutkan yang lainnya, Karena ilmu kungfunya tidak begitu tinggi, Dan karena dia tidak punya waktu yang cukup banyak, Dia pun tersenyum dan berkata, Karena itu, jika kau pikir hatinya tidak cukup keji, Kau keliru, Baye Ujin berkata, Aku melihat orangnya, Dan seringkali salah menebak sifatnya, Kalau tidak, Bagaimana mungkin aku bisa menganggapmu sebagai seorang teman baikku Fang Long Siang tidak memperdulikannya, Dan berkata, Naga hijau mempunyai orang-orang yang tersebar di seluruh dunia, Ketika mereka tahu tentang dia, Mereka tentu akan dapat menemukan keberadaannya, Baye Ujin berkata, Tentu saja, Fang Long Siang berkata, Gongsun Jing tentu saja tidak mau begitu saja menyerah pada nasib, Dia ingin mendapatkan kembali benda itu, Tapi dia juga amat paham tentang kera-kera naga hijau menangani anggotanya yang bersalah, Baye Ujin berkata, Karena itulah dia menyamar sebagai orang mati dan bersembunyi di dalam peti mati, Fang Long Siang berkata sambil menyeringai, Dia mengira kera ini amat serdik dan sangat aman, Tapi dia tidak pernah menyangka, Ketika dia membeli peti mati itu, Toko tersebut juga milik perkumpulan naga hijau, Baye Ujin menghela nafas dan berkata, Perkumpulan naga hijau memang sangat memperhatikan segala sesuatunya, Begitu kau memasuki perkumpulan naga hijau, Mereka telah mempersiapkan segala hal yang harus dilakukan setelah kematianmu, Fang Long Siang berkata dengan enteng, Kera mati seperti itu setidaknya masih lebih baik daripada dilemparkan sebagai makanan anjing, Baye Ujin berkata, Kedua biksu itu, Mereka telah menjadi makanan anjing Fang Long Siang berkata, Kedua biksu itu tentu saja kaki tangannya juga, Mereka menyamar sebagai biksu untuk sampai ke sini, Baye Ujin berkata, Sayangnya kepala mereka terlalu ringan, Pakainya terlalu baru, Apalagi tatapan mati mereka saat melihat gadis muda, Fang Long Siang berkata, Karena samaran mereka bisa terlihat orang dengan jelas, Maka jarum beracun lalu digunakan untuk melenyapkan saksi-saksi, Tapi juga untuk melemparkan dosa kepada Mia Osaotian, Baye Ujin berkata, Siapa orangnya yang menggeledah kotak-kotak nonayuan itu? Bukan kau Fang Long Siang berkata sambil tersenyum, Mengapa aku melakukan hal seperti itu? Jika orang lain tidak mendapatkan benda itu, Aku pun akan tahu juga, Bukan Baye Ujin mengangguk dan berkata, Jika bukan kau, Tentu Seng San atau Zao Yei Dao. Saat itu hanya mereka yang punya kesempatan, Fang Long Siang berkata, Sayangnya kau mengirimkan sayur-sayuran dan arak yang enak itu kepada mereka, Baye Ujin berkata, Walaupun Gong Sun Jeng tidak mau mengambil resiko, Tapi dia juga khawatir penundaan yang terlalu lama akan menimbulkan lebih banyak masalah lagi. Karena itu ketika kami semua berada di dalam bangunan itu, Dia pun mencari Wan Sik Sia, Fang Long Siang berkata sambil tersenyum, Kukira, ketika dia muncul, Mulanya dia cuma hendak berdiskusi dengan Wan Sik Sia. Siapa tahu perempuan muda itu ternyata keras kepala, Mungkin karena dia tahu asalkan dia berteriak, Kau akan bertindak bagai pahlawan yang menyelamatkan perempuan cantik, Baye Ujin berkata sambil tersenyum pahit, Yang paling lucu, Aku malah menyerahkan dia kepadamu, Karena aku ingin kau melindunginya, Fang Long Siang berkata, Mengabulkan permintaan orang adalah masalah kesetiaan. Aku tentu saja bisa melindunginya dengan sangat baik, Baye Ujin berkata, Sekarang tugas besarmu akhirnya selesai, Apalagi yang kau inginkan, Fang Long Siang berkata, Jasa yang besar ini belum mendapatkan keberhasilan, Tapi hampir, Baye Ujin berkata, Hampir bagaimana Fang Long Siang berkata, Peta merak itu masih berada di tangan orang lain, Baye Ujin berkata, Di tangan siapa Fang Long Siang berkata, Kau, Baye Ujin berkata, Di tangan kuajah Fang Long Siang menjadi muram, Dan ia berkata, Kau tidak mengakuinya, Baye Ujin menghela nafas, Dan berkata, Perempuan, Oh, Dia jelas memintaku untuk mati, Sebelum memberitahukan rahasia ini, Siapa tahu dia malah mengungkapkannya terlebih dulu, Fang Long Siang tampak tersenyum puas dan berkata, Sudah ku katakan padamu, Perkumpulan naga hijau bisa memaksa siapapun untuk bicara, Meskipun orang mati, Apalagi cuma seorang perempuan Baye Ujin menarik nafas, Jika kau ingin seorang perempuan menyimpan rahasia, Mungkin hal itu sama dengan meminta orang mati untuk membuka mulutnya, Fang Long Siang berkata dengan santai, Sudah ku katakan, Kau hanya punya dua pilihan, Pilihan kedua menjamin lebih banyak kebahagiaan daripada yang pertama, Baye Ujin berkata, Apa pilihan kedua Fang Long Siang berkata, Bahwa peta merak itu keperkumpulan naga hijau, Dan kau akan diberikan posisi yang ditinggalkan Gongsun Jing di perkumpulan kami, Baye Ujin tiba-tiba tersenyum, Fang Long Siang berkata, Kenapa kau tersenyum Baye Ujin berkata, Aku sedang menertawakan diriku sendiri, Fang Long Siang berkata, Menertawakan dirimu, Kenapa Baye Ujin berkata, Karena aku hampir mempercayai kata-katamu, Fang Long Siang berkata, Kau tidak mempercayainya Baye Ujin berkata, Kau jelas sudah tahu bahwa aku mempunyai peta merak itu, Karena kau punya cara untuk memaksaku buka mulut, Kenapa kau mengucapkan kata-kata yang menyenangkan ini untuk menipuku agar merasa gembira, Fang Long Siang berkata, Karena kau orang yang berbakat, Perkumpulan naga hijau membutuhkan semua orang yang berbakat di dunia ini, Baye Ujin bimbang dan berkata, Tapi aku tidak percaya, Fang Long Siang berkata, Lalu bagaimana caranya supaya kau bisa percaya? Baye Ujin berkata, Bebaskan aku dulu, Lalu akan menyerahkan peta merak itu. Aku tidak akan menipumu, Fang Long Siang tersenyum. Dia berkata, Untunglah tadi kau telah mengingatkanku. Kalau tidak aku pun hampir mempercayai mu, Baye Ujin menghela nafas, Aku tahu kita tidak akan berhasil membicarakan transaksi ini. Tapi ada suatu urusan yang juga ingin ku katakan padamu, Fang Long Siang berkata, Katakan saja, Baye Ujin berkata, Jika aku tidak mau bicara, Tidak ada orang di dunia ini yang bisa memaksaku buka mulut. Jika aku tidak mengatakan di mana peta merak itu berada, Maka tidak ada orang di dunia ini yang bisa menemukannya, Me Tu Fang Long Siang berkilauan. Dia lalu tersenyum dan berkata, Malam ini, kau belum pergi kemana-mana. Jika aku menggeledah tempat ini dengan teliti, Kenapa aku tidak bisa menemukannya wajahnya menjadi masam? Dan ia pun berkata, Jika aku harus mencari, Aku tentu akan mulai dari tubuhmu, Baye Ujin berkata, Silakan kalau begitu, Fang Long Siang menatapnya, Matanya seperti mati seekor rubah yang sedang memburu anjing. Me Tu Baye Ujin melirik ke sekelilingnya, Menghindari kontak dengan mecelawan. Seolah-olah dia khawatir kalau matanya akan mengungkapkan rahasianya. Di kamar itu terdapat banyak barang. Dia memandang semuanya, Pada lukisan yang tergantung di dinding, Pada lilin putih di atas meja, Pada peti mati dan pada mayat di dalam peti. Dia tidak memandang pedangnya. Dia tidak memasukkan pedang itu dalam pengamatannya ke sekeliling tempat itu. Me Tu Fang Long Siang tiba-tiba bersinar-sinar. Mendadak dia berkata, Jika aku menjadi kau, Di mana ku letakkan peta merak itu. Baye Ujin berkata, Kau bukan aku. Fang Long Siang berkata sambil tersenyum, Itulah bagus, Aku memang bukan kau. Tapi aku juga tidak mempunyai pedang abadimu. Mimik muka Baye Ujin pun berubah seakan-akan darah telah berhenti mengalir di wajahnya. Fang Long Siang tertawa. Dengan lembut dan cepat, Tering, Dia mengangkat pedang abadi itu dengan gaotan besinya. Sinar pedang itu gemerlap seperti perak, Gagang pedang dililit oleh kain sutra berwarna hitam keunguan. Fang Long Siang mengelus badan pedang dengan perlahan, Sambil melirik Baye Ujin dengan sudut matanya. Dia pun bergumam, Pedang yang bagus. Benar-benar pedang yang bagus, Tapi sayangnya gagang pedang ini membuatnya tampak buruk. Baye Ujin berkata sambil tersenyum dipaksa, Nanti bila aku punya kesempatan, Aku tentu akan menggantinya. Fang Long Siang tiba-tiba berkata sambil tersenyum, Bagus, Aku akan menggantinya untukmu. Baye Ujin tersenyum dipaksa dan berkata, Kau tidak usah repot-repot. Aku terpaksa menolak maksud baikmu itu dengan rasa terima kasih. Fang Long Siang berkata, Karena kita adalah teman baik, Kenapa kau begitu sopan pelan-pelan dibalikannya pedang itu dan diayunkan? Dia menggunakan kedua jarinya untuk mengetuk-ngetuk dan mendengarkan. Lalu dia berkata, Hei, kenapa bagian dalamnya seperti kosong? Dia menggunakan lidahnya untuk menjilat bibirnya yang kering. Rasanya seperti ikan asin. Fang Long Siang pelan-pelan mengangguk dan berkata, MMM, sebenarnya tidak kosong, Tapi agaknya tersimpan segulung kertas di dalamnya, Baye Ujin menghela napas panjang dan menutup matanya. Fang Long Siang tertawa. Dia menepuk-nepuk gagang pedang itu dan memutarnya dengan ketiga jarinya, Gagang pedang itu benar-benar kosong karena bisa dibuka dengan putaran tersebut. Cuma rahasia di dalam gagang pedang itu bukanlah segulung kertas, Tapi puluhan batang jarum. Jarum beracun Niu Mang Pan. Sambil berbunyi sing, Puluhan jarum beracun Niu Mang Pan telah menancap di wajah dan mati Fang Long Siang. Dia segera menutup wajahnya dengan tangannya dan meraung-raung dengan keras seperti orang gila. Dia lalu menubruk ke arah Baye Ujin, Seolah-olah ingin mati bersama Baye Ujin. Tapi begitu terjatuh, dia tidak bisa bergerak lagi. Gaetan besi di tangannya telah merobek wajahnya sendiri dan merusak raut mukanya. Hawat rasa dingin dan lembab. Tapi tampak seberkas cahaya yang menerobos lewat jendela. Malam yang panjang akhirnya berlalu. Baye Ujin tergeletak di dalam kamar, di mana dia bisa merasakan darah Fang Long Siang yang mengalir dari wajahnya. Darah itu telah membasai baju atas dan bawahnya. Di dalam hatinya timbul perasaan berduka. Orang ini selalu menjadi sahabatnya. Jika ada pilihan lain, dia tidak akan melakukan apa yang barusan telah terjadi. Tapi dia tahu tidak ada pilihan lainnya. Walaupun ga menyerahkan peta merak itu, Xiao Feng tentu tidak akan melepaskannya. Apalagi, dia memang belum pernah melihat peta merak yang ajaib itu. Xiao Feng tentu saja tidak akan melepaskannya, karena mereka dulunya bersahabat. Jika kau mengkhianati sahabatmu, kau tidak bakalan bisa melepaskannya karena kau tidak akan punya muka untuk mengucapkan selama tinggal padanya. Jendela dan pintu semuanya masih tertutup. Kokok ayam jantan sayut-sayut terdengar dari kejauhan. Sinar matahari pelan-pelan menerobos masuk lewat jendela. Di luar pintu gebang, mendadak terdengar bunyi langkah kaki orang banyak. Bayi Yeu Jing menghela nafas dalam hatinya. Akhirnya mereka datang juga. Dia tahu bahwa jerit kesakitan Xiao Feng tadi tentu akan mengundang semua orang datang ke sini. Juragan, di mana kau apa yang terjadi? Kau yakin tadi mendengar suara juragan Feng? Aku tidak mungkin keliru, tapi kamar ini adalah tempat tinggal perempuan tua itu. Aku sudah curiga kalau perempuan tua itu punya sesuatu yang disembunyikan. Chuan Muda ZHU, Mia Osaotian, Zhao Yei Dao, Kuda Putih Zeng San dan ketiga anggota perkumpulan Naga Hijau telah datang. Bayi Yeu Jing cuma bisa berharap agar mereka berdiri di luar dulu sambil berunding, agar jalan darahnya bisa pulih sementara itu. Tapi sekarang di jendela telah muncul sebuah cahaya. Dengan menggunakan retakan yang disebabkan gaotan besi tadi, Maitu seseorang sedang mengamat-amati keadaan di dalam kamar Maitu yang seperti penuh dengan kobaran api yang menyala-nyala. Kuda Putih Zeng San, Siapa yang kau lihat Mia Osaotian berkata, Mayat, kamar yang penuh mayat, dia baru saja bicara sampai di situ ketika pintu kamar telah didobrak orang. Ketiga anggota perkumpulan Naga Hijau sudah menghambur masuk. Tapi mereka cuma mengawasi keadaan di situ sebentar sebelum mundur kembali. Suasana di dalam kamar itu benar-benar terlalu menyedihkan, terlalu menyeramkan. Setelah menunggu setian lama, Zao Yei Dao dan Kuda Putih Zeng San pelan-pelan melangkah masuk. Serempak kedua orang itu berteriak pelan. Kuda Putih Zeng San, Mereka benar-benar sudah mati. Zao Yei Dao berkata, Kenapa si Juragan bilang dia ini tua? Dia mendapatkan bahwa perempuan tua itu belumlah tua, dia tentu saja tak bisa melanjutkan kata-katanya. Kuda Putih Zeng San pun berkata, Siapa pula orang ini? Gong Sun Jing? Kenapa bisa Gong Sun Jing? Tiba-tiba cuan muda ZHU berkata sambil menyeringai, tidak ada yang melihat kalau ada seorang yang hidup di sini. Zao Yei Dao berkata, Siapa cuan muda ZHU berkata pula, Tentu saja orang keras kepala yang pura-pura mati itu, memang bayi Ujing semula bermaksud untuk pura-pura mati buat sementara waktu, tapi cuan muda ZHU berjalan mendekatinya. Dia lalu duduk dan mengawasinya. Kemudian dia tersenyum dan berkata, Pendekar Bai sedang beristirahat orang baju hitam itu masih merupakan bayangan yang tak terpisahkan di belakangnya. Kuda Putih Zeng San pun berseru, Bai Yeu Jing juga ada di sini. Dia benar-benar belum mati, cuan muda ZHU berkata dengan santai, Kalian lupa kalau pendekar Bai adalah dewa, Kuda Putih Zeng San menggunakan sudut matanya untuk melirik Zao Yei Dao. Lalu dia berkata dengan dingin, Sebenarnya aku tidak tahu apakah sakit kepalanya. Tiba-tiba kambuh Zao Yei Dao berkata, Ku rasa memang kambuh. Mari kita sembuhkan, Bai Yeu Jing membuka matanya. Dia melihat sebilah pisau baja yang berkilauan seperti salju menebas ke arah tenggorokannya. Pisau kilat yang bagus dan gemerlapan. Bab 6, Bayangan Neitian Ying. Pisau kilat yang bagus dan gemerlapan. Pisau baja sedingin es itu meluncur dengan cepat ke arah tenggorokan Bai Yeu Jing. Tiba-tiba dia hanya bisa memandangnya tanpa berkedip. Tapi pisau itu tidak menebas tenggorokannya. Pisau baja itu tiba di tenggorokan dan mendadak berhenti. Zao Yei Dao menatapnya. Tiba-tiba ia berkata sambil tersenyum, Pendekar Bai tahu, Bila pisau ini menggorok leher, Maka leher itu pun akan buntung. Bai Yeu Jing berkata, Aku tahu. Zao Yei Dao berkata, Tapi kau tidak takut? Bai Yeu Jing berkata, Aku tahu pisau ini tidak akan menebas leherku. Zao Yei Dao berkata, Oh Bai Yeu Jing berkata, Karena ada sesuatu yang tergantung di leherku. Zao Yei Dao berkata, Apa itu Bai Yei Dao berkata, Peta burung merak mimik Zao Yei Dao pun berubah. Dan dia berkata, Kau tahu tentang peta burung merak kudek putih. Zeng San memotong dan berkata, Kau tahu di mana peta burung merak itu Bai Yei Dao menutup mulutnya. Wajah Zao Yei Dao menjadi gelap dan dia berkata, Kenapa kau tidak buka mulut? Cuan muda Zheo berkata, Jika ada sebilah pisau di leherku, Aku juga tidak akan mampu berkata apa-apa. Zao Yei Dao tertawa dan dengan bunyi seret, Pisau itu telah masuk ke dalam sarung. Cuan muda Zheo kembali duduk dan berkata sambil tersenyum, Kami tadi telah mengawalkan permintaan pendekar Bai. Sekarang kau pun bisa menepati janjimu. Asal pendekar Bai membantu kami menemukan peta merak itu, Kami akan membebaskan pendekar Bai dengan segera, Kau bahkan boleh membawa emas permata yang tak ternilai itu untuk dinikmati seumur hidupmu. Bai Yei Ujin tersenyum dan berkata, Majikan gedung sejuta emas benar-benar tahu kera bicara nurut aturan, Cuan muda Zheo berkata pula, Aku seorang pedagang. Tentu saja aku paham kera bertransaksi yang adil Atau bagaimana kera merundingkannya Bai Yei Ujin berkata, Tentu saja kita bisa merundingkan transaksi ini. Cuan muda Zheo berkata lagi, Aku bisa melihat bahwa pendekar Bai adalah orang yang bijak. Bai Yei Ujin berkata, Peta burung merak itu tentu saja berada di tangan gadis Yuan itu. Asal kau bebaskan jalan darahku, Aku akan membawa kalian mencari dia, Baru saja Bai Yei Ujin mengucapkan kata-kata ini, Dia telah menyesalinya dalam hati. Seharusnya dia tidak membiarkan orang lain tahu bahwa jalan darahnya telah tertotok. Sekarang orang lain pun bisa melihatnya. Jika seseorang merasa terlalu gelisah ingin menyelesaikan suatu urusan, Segalanya malah bisa menjadi kacau. Siapa tahu Tuan muda Zheo malah mengiakan dengan amat cepat dan segera berkata, Bagus, baru saja mengecapkan kata bagus, Dia telah menepuknya bukan pada jalan darah Bai Yei Ujin yang tertotok, Tapi malah pada jalan darah di sambungan lututnya. Hati Bai Yei Ujin terasa makin pahit, Walaupun dia berusaha untuk tetap terlihat tenang. Dia berkata dengan enteng, Mungkin kau tidak menginginkan peta merak itu. Tuan muda Zheo tersenyum lirik dan berkata, Tentu saja aku menginginkannya. Tapi aku tidak berani membuat pendekar Bai Capek sendiri. Bai Yei Ujin berkata, Tuan muda Zheo terlalu sopan santun, Tuan muda Zheo berkata pula, Asal pendekar Bai katakan di mana gadis Yuan itu berada, Bila kami menemukannya, Kami tentu akan segera kembali untuk melepaskan pendekar Bai. Dengan demikian, Kami tidak akan membuat lelah pendekar Bai yang terhormat. Bai Yei Ujin berkata, Bagus, Kere ini memang amat bagus. Zheo Yei Dao tak tahan untuk tidak memotong dan berkata, Kau sudah memikirkannya, Kenapa kau tidak mengatakannya saja? Bai Yei Ujin berkata, Cuma sayang, Walaupun aku tahu di mana dia berada, Aku tidak bisa mengatakannya. Zheo Yei Dao berkata, Kenapa tidak Bai Yei Ujin berkata, Aku lupa nama tempat itu. Cuan muda Zheo menghela nafas dan berkata, Teman-teman, Adakah yang bisa membuat pendekar Bai mengingat nama tempat itu? Miyao Sao Tian berkata dengan dingin, Aku, Tiba-tiba dia menerobos lewat, Tangannya menyusup masuk ke dalam kantung kain tunik di pinggangnya. Lalu di tangannya telah tergenggam seekor ular belang berbisa yang amat menyeramkan. Seekor ular rumput yang bercincin. Zheo Yei Dao tak terasa mundur sejauh dua langkah. Miyao Sao Tian berkata sambil menyeringai, Daging ular amat bergizi, Jika pendekar Bai menelan ular ini, Ingatanmu pun bisa membaik. Tangannya tiba-tiba terulur ke arah Bai Yei Ujin, Lidah ular yang merah sudah hampir menyentuh hidung Bai Yei Ujin. Bai Yei Ujin merasa urat-urat di wajahnya pelan-pelan menegang, Keringat dingin membasahi telapak tangannya. Mendadak terdengar suara yang amat merdu di halaman. Suara itu berkata, Apakah semua orang sedang mencari ku pagi baru saja tiba, Kabut masih berputar-putar seperti angin di halaman sana. Kabut itu membentuk sebuah tirai kabut yang indah dengan bunga Fuji di atasnya. Yuan Zixia berdiri di bawah bunga Fuji, Berdiri tegak dalam kabut yang pekat. Dia menggenggam sebatang lilin di tangannya. Dia bahkan tampak lebih cantik, Sejenis kecantikan lembut yang mengandung hawa gaib, Sehingga bunga Fuji di dekatnya pun seperti kehilangan warnanya. Miao Saotian dan kudek putih Zheng San hendak memburu ke arahnya. Tapi Yuan Zixia berseru, Berhenti tiba-tiba dia mengangkat tangannya yang lain dan berkata, Jika kalian berdua berani mendekat ke sini, Aku akan membakar benda ini. Sinar lilin berkilat-kilat dalam genggaman tangannya yang halus dan indah seperti giok. Dia mengangkat sehelai kertas tinggi-tinggi, Memisahkannya dari lilin hanya sejarah setengah kaki. Miao Saotian dan kudek putih Zheng San segera berhenti, Sorot met mereka tak bisa menyembunyikan perasaan serakahnya. Kudek putih Zheng San tersenyum dipaksa dan berkata, Nona seharusnya tahu bahwa benda itu sama nilainya dengan segudang emas. Kau tentu tidak akan membakarnya, Yuan Zixia berkata, Aku tentu saja tahu. Tapi jika aku mati, Apa gunanya segudang emas Miao Saotian dan kudek putih Zheng San saling berpandangan dan pelan-pelan menarik diri? Cuan muda ZHU melangkah maju, Membungkukan tubuhnya dalam-dalam dan berkata, Jejak Nona yang harum telah menghilang dengan tiba-tiba, Membuat semua orang merasa gelisah. Tak disangka-sangka kalau Nona ternyata kembali ke sini, Yuan Zixia berkata dengan gaya memikat, Baik sekali kalau ternyata Cuan selalu memperhatikan aku, Cuan muda ZHU berkata pula, Terima kasih atas pujianmu, Yuan Zixia berkata, Ku dengar Cuan muda ZHU bukan hanya seorang jutawan muda, Juga lemah lembut dan sopan santun. Hari ini aku bisa melihat sendiri bahwa nama itu memang tidak kosong, Cuan muda ZHU berkata, Aku juga telah mendengar bahwa Nona adalah seorang gadis yang cantik bagaikan bidadari. Hari ini aku bisa melihatnya sendiri, Aku merasa amat terhormat. Mia Osaotian tak dapat menahan seringainya dan berkata, Di sini bukan ruang tamu gedung sejuta emas, Di mana orang bisa bicara omong kosong. Yuan Zixia berkata sambil tersenyum, Ketua Mia Osaotian tidak paham, Yang paling suka didengarkan oleh perempuan adalah pujian yang manis. Jika kalian ingin melunakan hatiku, Seharusnya kalian lebih banyak mengatakan kata-kata pujian, Mia Osaotian membelalakan matanya dan berkata, Kenapa aku ingin melunakan hatimu? Yuan Zixia berkata dengan santai, Karena jika hatiku sudah lunak, Mungkin aku bisa memberimu benda ini, Cuan muda ZHU tiba-tiba berseru, Itu tidak baik, tidak baik. Benda ini tidak didapatkan oleh Nona dengan mudah, Bagaimana kau bisa memberikannya begitu saja kepada kami? Yuan Zixia tersenyum manis dan berkata, Semula aku berpikir begitu, Tapi sekarang jalan pikiranku amat berbeda, Cuan muda ZHU berkata, Ohi Wan Zixia berkata, Aku hanya seorang perempuan yang kesepian dan terlantar. Jika aku membawa-bawa benda ini, Cepat atau lambat, Suatu hari nanti aku pun akan mati di tangan orang lain. Cuan muda ZHU menarik nafas, Tampaknya dia sangat bersimpati, Dan berkata, Di dunia Kang O, Setiap langkah demi langkah bisa merupakan jalan yang sempit dan berbahaya. Nona memang harus sangat berhati-hati, Yuan Zixia berkata, Tapi jika aku telah menyerahkan benda ini, Maka tidak ada lagi orang yang akan mencari kutuan muda ZHU Berusaha menyembunyikan kegembiraan di wajahnya dan berkata, Tentu saja begitu. Tapi jika Nona ingin memberikan benda itu, Tentu harganya pun harus sesuai, Yuan Zixia mengedip-ngedipkan matanya dan terbelalak. Dia berkata, Kalau begitu, Menurut tuan muda ZHU, Berapa yang seharusnya ku terima tuan muda ZHU berkata, Setidaknya cukup bagi seorang gadis untuk menikmati kekayaan seumur hidupnya. Lagi pula, Imbalan itu harus berupa emas dan permata, Bukan yang lainnya, Yuan Zixia menghela nafas dan berkata, Aku juga berpikir begitu, Tapi, Kekayaan yang begitu besar, Siapa yang bersedia memberikannya padaku? Mia Osaotian tiba-tiba tertawa dengan keras, Asal kau memberi izin, Setiap orang di sini akan bersedia memberikannya kepadamu. Yuan Zixia berkata dengan sangat gembira, Bagus sekali, Cuma, Mia Osaotian segera bertanya, Cuma kenapa Yuan Zixia berkata, Di dalam sana juga ada seorang temanku, Bolahkah aku melihatnya dulu tiba-tiba tak seorang pun yang bicara lagi, Tidak ada yang mau menerima tanggung jawab itu. Yuan Zixia menghela nafas, Tanganku lelah mengangkatnya, Jika tidak hati-hati, Dan benda ini terbakar, Apa yang akan terjadi? Walaupun cuma terbakar sedikit, Tentu akan berabih, Cuan muda ZHU mendadak tersenyum dan berkata, Karena pendekar baik adalah teman Nona, Nona tentu mengkhawatirkannya. Ini sungguh bisa dipahami. Nona, silakan, Yuan Zixia menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu tidak baik, Aku tidak berani, Cuan muda ZHU berkata, Mengapa Yuan Zixia berkata, Di sana terlalu banyak berdiri orang laki-laki yang bertubuh besar. Aku sangat takut, Cuan muda ZHU berkata pula, Nona ingin kami pergi, Yuan Zixia berkata, Jika kalian bisa mundur ke samping, Barulah aku berani, Cuan muda ZHU berkata, Lalu Yuan Zixia memonyongkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, Di luar sini ada begitu banyak orang, Apa yang bisa ku perbuat dengannya? Aku hanya ingin menyampaikan dua patah kata, Dan kemudian aku akan keluar dan menyerahkan benda ini. Sementara itu, Kalian bisa merundingkan dulu siapa yang akan menerima benda ini, Cuan muda ZHU memandang Zhaoye Idao, Zhaoye Idao memandang kudek putih Zeng San, Kudek putih Zeng San tiba-tiba berkata, Akan ku tanya dia dulu apakah dia mau bertemu denganmu, Dia tidak menunggu yang lain menjawab, Dan segera melesat ke dalam kamar. Dia lalu menotok lima jalan darah Baye Ujing, Dan kemudian berputar untuk membuka jendela. Walaupun jalan darah yang ditotok tetap sama, Tapi teknik totokan setiap orang tidak sama. Jika jalan darah seseorang ditotok oleh tiga macam teknik yang berbeda, Walau seseorang ingin membebaskannya, Tentu hal itu akan sangat sukar. Jika mereka melihat Yuan Zixia hendak membebaskan totokan itu, Mereka pun masih akan sempat bertindak. Cuan muda ZHU tersenyum samar dan berkata, Pendekar Baye tentu amat memandang Nona, Kenapa aku tidak memulahkan kalian bertemu Baye Ujing tergeletak di tempatnya, Menatap Yuan Zixia ketika gadis itu masuk. Dia seperti sedang memandang orang asing, Di wajahnya tidak ada ekspresi. Yuan Zixia juga sedang menatapnya dengan raut muka yang berubah-ubah, Entah itu menunjukkan perasaan pedih atau sedih. Baye Ujing berkata dengan dingin, Apa yang hendak kau lakukan? Yuan Zixia tersenyum sedih. Dia berkata, Kau, kau benar-benar tidak tahu apa yang hendak ku lakukan. Baye Ujing berkata sambil menyeringai, Kau tentu datang untuk menolongku, Karena kau baik hati. Kau punya maksud baik yang sama dengan Fang Long Siang, Kalian semua adalah teman baikku. Yuan Zixia menundukkan kepalanya dan berkata, Aku bisa saja menyelinap pergi dengan diam-diam. Jika aku tidak peduli denganmu, Kenapa aku harus datang? Matanya tampak merah, Air mata pelan-pelan jatuh membasai pipinya. Tiba-tiba seorang anggota perkumpulan Naga Hijau di luar berkata dengan keras, Benda ini semula adalah milik perkumpulan Naga Hijau, Wajar kalau benda ini harus dikembalikan pada perkumpulan Naga Hijau. Cuan muda ZHU dan ketua Zhao tadi telah menyetujuinya, Walaupun kelopak metu Yuan Zixia dipenuhi air mata, Tapi sudut mulutnya mulai memperlihatkan ekspresi gembira. Angin berhembus makin kencang. Anting-anting emas yang besar milik Miao Sao Tian berbunyi ting-teng, Kedua matanya membara seperti api yang ditujukan ke arah tiga orang anggota perkumpulan Naga Hijau. Zhao Yei Dao berbaring di pojok sana, Seolah-olah tidak peduli dengan urusan itu. Tapi dia tidak pernah berhenti mengawasi keadaan. Kuda putih Zeng San menepuk-nepuk pilar bangunan itu dengan jarinya. Dia tidak tahan terhadap kesunyian itu, Dan sengaja membuat suara yang gaduh. Orang baju hitam berdiri tak bergerak di belakang tuan muda ZHU. Wajahnya tidak menampilkan ekspresi. Urusan ini memang tidak ada hubungannya dengan dia. Yang dia perdulikan adalah delapan orang anggota keluarga yang menunggunya mencari makan. Orang-orang Naga Hijau mengepalkan tinju mereka erat-erat, Sebelum salah seorang dari mereka tiba-tiba berkata, Suan muda ZHU tadi mengucapkan kata-kata itu. Biasanya ucapanmu selalu ditepati, Kali ini kau tidak bisa menarik kembali kata-katamu itu dan mengingkari janji, Suan muda ZHU akhirnya tersenyum dan berkata, Tentu saja aku tidak bisa, Tentu tidak bisa, Cuma, Cuma apa orang ini bertubuh tinggi besar, Dengan jenggot berwarna tembaga. Sekilas pandang, Bisa dilihat bahwa dia adalah orang yang amat gampang naik darah. Suan muda ZHU berkata pula, Walaupun aku setuju dengan kalian, Tapi yang lain, Orang berjenggot Naga itu segera memotong, Kata-kata cuan muda ZHU adalah yang paling efektif dan berpengaruh. Walaupun cuma cuan muda ZHU yang setuju, Saudara-saudaraku dan aku akan merasa lega, Suan muda ZHU tersenyum dan berkata, Asal aku setuju dengan kalian, Kalian bertiga benar-benar bisa merasa lega. Si jenggot Naga berkata, Tepat cuan muda ZHU menghela nafas dan berkata, Bagus, Aku berjanji pada kalian, Si jenggot Naga menjadi makin gembira. Wajahnya cerah dan dia berkata, Untuk ini, Perkumpulan Naga hijau tidak akan melupakan cuan muda ZHU, Tiba-tiba krep, Suaranya mendadak terputus. Terdengar suara jeritan yang memilukan. Jeritan itu dikeluarkan oleh teman-temannya, Karena sebuah hanting emas tiba-tiba telah menancap di tenggorokannya. Dia tidak melihat darah itu, Tapi dia tidak perlu menjerit lagi karena dia sedang menutupi wajahnya. Dan kemudian, Darah pelan-pelan mengalir keluar dari leharnya. Dia berdiri di sisi kiri, Sementara jeritan-jeritan yang memilukan itu berasal dari orang-orang di sebelah kanannya. Ketika Miyao Saotian bertindak, Kuda Putih Zeng San juga mendadak bergerak. Dia meluncurkan telapak tangannya, Menghantam tulang hidung seorang anggota Naga hijau lainnya. Darah bercipratan kemana-mana. Dia menjerit memilukan dan menutupi wajahnya, Kuda Putih Zeng San lalu menendangnya. Dia terjerambap di tanah seperti lumpur. Tubuhnya melingkar, Air metu dan lendir mengalir keluar bersama darah. Kemudian tubuhnya mendadak kejang dan tidak bergerak lagi. Orang yang di tengah mula-mula merasa senang, Karena jika mereka bisa memperoleh kembali peta merak itu, Tentu akan diberi imbalan yang besar. Perkumpulan Naga hijau selalu memberikan hadiah yang amat besar pada anggotanya tanpa ragu-ragu. Ketika benaknya sedang membayangkan apa yang akan diterima olehnya, Emas, perempuan cantik dan kejayaan, Tiba-tiba keduarkannya telah terjungkal dan mati. Zhao Yeidau berdiri di hadapannya, Dan menatapnya dengan dingin. Dia merasakan perutnya berontak. Rasa takut menyergap dirinya seperti tangan yang tidak terlihat, Meremas-remas dan memutar balikan perutnya. Dia hampir muntah sebelum berkata, Ketua Zhao, Ketua Zhao, Kukira kau tadi telah setuju, Zhao Yeidau berkata dengan dingin, Tadi tidak ada yang tahu apakah peta burung merak itu bisa didapatkan atau tidak, Juga tidak ada yang pernah melihat peta itu, Tapi sekarang, Dia memandang lubang di jendela sambil tersenyum dan berkata, Sekarang peta itu boleh dibilang sudah berada di tangan kami, Mengapa kami harus memberikannya ke perkumpulan naga hijau? Orang itu berkata, Perkumpulan naga hijau selalu memberdakan antara terima kasih dan denam, Hari ini ketua Zhao membunuh kami, Apakah kau tidak khawatir dengan pembalasan dari perkumpulan kami? Zhao Yeidau berkata dengan tenang, Kau jelas dibunuh oleh Gong Sun Jing. Kenapa perkumpulan naga hijau harus membalas denam? Orang ini akhirnya paham.